Perjalanan yang cukup tulis dan terjalan kita hadapi dengan senang. Medannya ngombak segoro, kata musisi kondang Banyuang. Walau cuaca cukup terik, namun tak menggoyahkan tekat kita. Untuk menyuguhkan konten mistis yang menarik untuk diterlisik. Bahkan mengungkap sejarah yang belum banyak orang tahu. Perjalanan yang Suryo Bojonegoro, atau lebih dikenal Bah Dowo. Jalan-jalan yang mirip makam ini, menurut sejarah, adalah tempat penguburan benda pusaka tombak panjang. dan beberapa jenis pusaka lainnya. Menurut cerita mistis, beberapa orang yang mengerti Eyang Suryo Bojonegoro lah yang dititipi pusaka oleh Raja Belambangan pada waktu itu karena Raja Belambangan ingin pergi ke Pulau Bali. Namun ketika Mbah Suryo Bojonegoro meninggal atau Mokso, pusaka titipan Raja Belambangan tersebut dikubur di tempat ini. Jadi ini bukan makam Mbah Dowo atau Eyang Suryo Bojonegoro. Namun adalah tempat dikuburkannya benda-benda pusaka, tombak panjang atau Dowo dan beberapa pusaka lain. Semoga konten ini bisa memberi wawasan kita tentang sejarah yang dikemas secara ringan dan ala kadarnya. Kritik dan saran tentunya kita harapkan untuk lebih baik. Like, Comment, dan Subscribe agar kami lebih semangat lagi.